Kita buka sedikit pencerahan yang bagus ya, jangankan manusia biasa, Nabi Rasul, Tuhan Yesus itu, Isa Al-Masih itu, ada tiga variabel penting seseorang itu bisa terdapat perubahan. Yang pertama turunnya wahyu bagi para Nabi. Oke, yang kedua lingkungan dan manusia-manusia terdekat yang sehari-hari diajak berdiskusi dan berdebat. Jadi karena manusia ini adalah orang yang seperti tadi saya cerita, kita bukan malaikat, perubahan itu bisa terjadi setiap saat. Suami istri juga seperti begitu. Jadi kalau ada perubahan sikap dan pikiran yang mengarah kepada jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan kebaikan, kenapa ente halangi ini orang punya perubahan untuk menuju kepada kebaikan? Hati-hati loh ini kalimat. Jadi dia halangi dengan tudingan politik jenis dia halangi. Iya, itu bisa membuat orang tidak bagus dalam perspektif yang berbeda. Makanya saya menulis ini, saya sedang menulis dengan baik ini, jangan pernah ada orang menggugat takdir Allah SWT. Mas Gibran ini terlahir dari seorang anak Jokowi dan Ibu Iryana. yang Allah mentakdirkan dia menjadi presiden hari ini. Bobi ini siapa yang punya mau sehingga bisa kawin dengan anak presiden Pak. Coba ini jodoh Pak. Jadi sudah dia ambil faedah dari jodoh ini Pak. Dan kalau saya dengar dari beberapa keluarga di selatan, ini kan utara Bang Ara ini, selatan, mandailing natal. Saya datang dipotong kerbau tiga ekor, dari jam tujuh malam sampai subuh, itu madandong-dandong dengan segala macam itu untuk kasih marga sama saya itu. Saya mendengar dia orang cerita dari kakek nenek moyangnya sampai turun sampai ini. Semua berpolitik. Jadi apa yang mau saya cerita dari sini, poin ini adalah memberikan isyarat kepada kita tentang seberapa jauh setiap orang itu menentukan nasib dan pandangan hidupnya dalam setiap sikap dan pikirannya. Itu satu. Yang kedua, betul politik itu menggoda orang untuk selalu berpikir normal terhadap politik negara. Harus seperti itu. Sebab kalau tidak ada orang yang berpikir tentang kebaikan. Kemarin kan kita diundang membicarakan tentang sepiring berdua apa masa depan negara. Justru untuk kepentingan bangsa dan negara maka pentingnya orang ini dua, ini berkoalisi. Dengan harapan di grassroot juga bisa menyatu. Sehingga tidak ada lagi kecebong dengan segala macam kadal-kadal gurun yang masih saja mencacimaki dengan segala pilihan kata. Orang saya ini kan dibuli dari ujung langit sampai ujung bumi. Timur, barat, selatan, utara sudah ada. Emang gue pikiran dengan yang pikirin yang punya mulut-mulut begitu. Enggak ada urusan saya. Sepanjang saya yakini tentang sesuatu yang benar, nyawa saya persembahkan kepada Anda. Jadi saya tidak pernah khawatir dengan sebuah itu. Oleh karena itulah maka saya ingin mengatakan bahwa di poin yang kedua yang berkali-kali tadi Mbak Titi menyebutkan tentang masalah moral, masalah ahlak. Kalau lah nanti ada sistem nilai yang mungkin dilihat kemudian melanggar sistem moral ahlak yang selama ini dibangun dalam orang berpolitik, mari kita tunggu. Tetapi kita kan telah mendapatkan kepastian bahwa proses ini sedang dijalani oleh Mas Gibran di PDIP. Jadi saya juga mula-mula pernah saya berpikir begini, kalau lah sekiranya periode kedua terakhir ini Bapak Presiden Joko Widodo kemudian berhenti, selesai karena ada regulasinya begitu, kemudian disiapkan anaknya menjadi calon wakil presiden. Ah boleh NdT Cerewet disitu, ini pasti ada ini. Wali kota ini Pak, ini wali kota Pak, eh kasihan. Sejengkel luasnya ini, selebar dua jari ini negeri itu, Solo itu, bebatu disini di ujung sana udah denger. Medan juga begitu, kota-kota kecil, ini anak-anak mau belajar politik, kita dorong terus aja gitu. Kalau alasan gitu gimana Mbak Titi? Karena itu maka, karena itu maka, saya selalu berpikir, kan di beberapa negara ada, yang terlihat sekarang ini di Belgia, di Netherlands, kota Praig yang sekarang membangun jaringannya di Breda sekarang, itu anaknya, dimempersiapkan di Perdana Menteri dan wali kota. Sekarang ini, sekarang ini di Breda. Begitu juga dengan ada yang di Colorado, di Denver sekarang. Dia menjadi dosen, kemudian dipersiapkan oleh ayahnya, menjadi gubernur negara bagian di Amerika Serikat. Ayahnya sebagai apa ya? Gubernur? Ah, itu baru saya mau cerita. Kecuali kemarin, ketika Jokowi datang ke Jakarta, kemudian naik bank FX, kemudian dia bilang, eh, begini kawan, supaya you bisa jadi wali kota, gue dorong nih, Gibran, siap. Baru kita mulai berteriak semuanya. Itu baru salah kalau menurut Anda. Iya, ini ada proses sedang dijalani. Tapi memang mesti ada juga yang berteriak seperti Mbak Titi ini. Supaya pertama, kita juga bisa kontrol diri, dan yang kedua, bisalah diundang datang di crosscheck ini. Iya kan? Dan kalau Ali Mukhtar bicara itu artinya ada kerjaan. Itulah saya selalu bilang. Saya perlu datang di tempat ini untuk mengklarifikasi. Dan saya pastikan kepada teman saya yang mengundang Win, saya datang. Biarkan anak dan istriku pergi ke Jogja, saya datang berjalan kaki pun saya akan datang untuk melakukan klarifikasi atas semua tuduhan yang tidak benar itu.